Alisa Wahid menilai keputusan sang ayah 21 tahun lalu bukanlah kekalahan. Kala itu Gus Dur meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta pada 26 Juli 2001. Presiden keempat Republik Indonesia tersebut memutuskan meninggalkan istana usai kekuasaannya dicabut oleh wakil rakyat melalui sidang istimewa. Kepergian Gus Dur diiringi lautan manusia yang berkumpul di depan istana seperti menjemput Gus Dur untuk pulang. Alisa menyebut sebuah panggung di kawasan Monumen Nasional dipadati oleh rakyat hingga nyaris roboh. Suasana istana berubah menjadi riuh sejak sidang istimewa mulai digelar. Seorang wartawan harian kompas Muhammad Bakir mengatakan selama kurang lebih sepekan istana banyak menerima tamu silih berganti utamanya sejumlah kiai dari berbagai daerah. Para kiai tersebut datang untuk membela Gus Dur yang kekuasaannya sedang dikoyang. Kedatangan para kiai ini bukan untuk memaksakan kehendak terhadap Gus Dur maupun meminta Gus Dur untuk mempertahankan jabatannya. Gus Dur berpendapat bahwa tak ada jabatan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah. Para kiai yang datang ke istana ini juga turut mengantarkan Gus Dur meninggalkan istana. Kepergian Gus Dur dari istana membuat orang-orang dekatnya terharu. Alisa Wahid mengatakan saat meninggalkan istana banyak awak media menyalami Gus Dur seraya meminta maaf. Usai kembali ke kediaman pribadinya, Gus Dur tetap menjalin silaturahmi dengan wartawan istana. Sejumlah wartawan pun sering berkunjung ke rumah Gus Dur di Ciganjur untuk berbincang atau berdiskusi. Terima kasih telah menonton!